Juga seputar dampak perubahan cuaca, terguyur hujan selama setengah jam. Ratusan ton garam di Sumeneb gagal panen. Musim hujan memang selalu berdampak berhentinya pertanian garam. Petani mengalih fungsikan lahan menjadi tambak ikan dan udang. Sabtu siang, hujan mengguyur lahan penggaraman di Kecamatan Kaliangat, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Hujan yang turun secara tiba-tiba ini mengejutkan para petani garam. Garam siap panen pun segera mereka selamatkan. Selain membuat susut garam-garam milik petani, guyuran hujan yang hanya terjadi selama 30 menit ini merusak air bahan baku pembuatan garam. Paling 25 persen lah, kalau hujan seperti tadi. Di sini banyak, banyak seluruh tampak garam. Hujan juga akibatkan lahan penggaraman berwarna kehitaman, karena lantai garam tercampur dengan air tawar. Kualitas garam pun menurun, dan akan berpengaruh pada harga jual di pasaran. Turunnya hujan perdana ini membuat para petani menghentikan produksi garamnya. Ladang garam akan mereka alih fungsikan menjadi tambak ikan dan udang. Didik Setia Budi melaporkan untuk NET.